Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimana pun kalian berada sehat-sehat semua ya Well guys, di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita lengkap dari serius Eko Marvel Studios Yang berjumlah 5 episode full sampai tamat ya teman-teman ya Menceritakan tentang origin story dan heritage, warisan, budaya dan culture bangsa Cokta, Maya Lopez Jangan lupa join grup spoiler telegram Jokastoy, link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar Dan jangan lupa follow official account tiktok dan instagram Jokastoy Oke guys, ini dia alur cerita lengkap dari serius Eko Maya Lopez, here we go Wah jadi dari serius Marvel Spotlight ya teman-teman Jadi openingnya itu Marvel Spotlight yang menandakan ini adalah cerita terpisah dari multiverse saga konflik di MCU Namun masih connect atau terhubung dengan MCU ya Tapi ini cerita dari karakter yang berbeda gitu ya Yang gak ada unsur multiverse-nya ya teman-teman Jadi dinamai openingnya Marvel Spotlight Serius Eko ini akan penuh dengan unsur kebudayaan suku Indian Cokta Seperti opening di episode pertama ya Menampilkan kelahiran dari leluhur pertama bangsa suku Cokta Yaitu Chava, the first ancestor Cokta pertama Terlihat di sebuah gua batu granit bercahaya biru ini Ada sebuah kolam magis yang menjadi pusat Kolam ini bercahaya, cahaya biru yang terang Dengan air yang berputar berbentuk simbol spiral Dalam kebudayaan suku Indian, simbol spiral adalah simbol tertua di muka bumi Suku Indian mengartikan simbol spiral sebagai kehidupan, air, angin, mahluk, penciptaan, dan perjalanan untuk mencari pusat kehidupan Dari dalam kolam lainnya yang tidak bercahaya muncul atau lahir ya Makhluk pertama, wanita dengan tubuh berwarna abu-abu Lengkap dengan ukiran di sekujur kulit tubuhnya Sedikit menyeramkan ya Bagaimana luk alien yang bukan manusia ya guys Diikuti dengan lahirnya makhluk-makhluk serupa juga yang mirip seperti wanita pertama Dari kolam lainnya Ada wanita dan juga pria Jadi kayak nunjukin awal mula kelahiran suku Cokta Wanita pertama yang lain ini bernama Chava Ia meminum air magis di kolam bercahaya biru spiral tersebut Ia mendapatkan kekuatan energi kuning bercahaya spiral di kedua telapak tangannya bersinar terang Leluhur pertama Maya Lopez yang mendapatkan kekuatan Simbol spiral yang muncul di tangannya dengan energi kuning Dalam kepercayaan Natif Amerikan Melambangkan energi matahari, cahaya matahari yang berbentuk spiral Yang tujuannya ialah healer hand atau tangan penyembuhan gitu ya Dari kekuatan penyembuhan luka Seketika datang burung pelatuk woodpecker berjambul merah Di tangan si Syava ini Yang merupakan simbol bird totem atau kelahiran suku Indian Cokta Dimana burung pelatuk woodpecker itu menjadi spirit animal atau roh hewan penjaga Yang memiliki sifat loyal, baik, berempati, dan mengayomi Simbol kelahiran suku Cokta, burung pelatuk Mengacu kepada mitologi kebudayaan Cokta, bird totem itu ya guys Wah keren banget sih Gua magis bercahaya ini pun tiba-tiba runtuh setelah Cava mendapatkan kekuatan Cava menahan runtuhan gua tersebut Selagi mahluk lain teman-temannya menyelamatkan diri masuk ke dalam kolam bercahaya spiral di tengah tersebut Ia pun turut ikut masuk ya ke dalam kolam bercahaya untuk menyelamatkan dirinya juga Ledakan energi cahaya pun terjadi Mereka semuanya terteleportasi ke dunia nyata di tengah padang rumput perbukitan dekat sebuah hutan Badan mereka pun perlahan-lahan bertransformasi dan berubah kulit ya Seperti layaknya manusia terkelupas semua kulitnya Dan menjadikan mereka bentuknya sama kayak manusia di muka bumi Planet bumi gak kayak di awal tadi yang mengerikan itu ya guys Cava pun tegak menjadi pemimpin suku Cokta pertama di dunia Dengan bahasa suku Cokta Kekuatan yang ia miliki menjadi komunitas suku Cokta pertama Disini ada easter egg detailnya ya guys Dimana mirip dengan suku Indian Mohawk Kahordae di What If Season 2 Energi kekuatan semua bersumber dari Space Stone Atau batu Infinity Stone ya yang memberikan mereka kekuatan pun yang mengirim bangsa Kahordae ke Sky World Kolam cahaya biru bangsa Cokta di awal tadi juga sama ya Memberikan kekuatan dan menteleportasikan mereka ke dunia Nyata Cahaya biru bangsa Cokta juga sama dengan kolam cahaya biru Space Stone suku Mohawk di seriesnya Kahordae Sama-sama bisa menteleportasikan mereka juga Hmm ada keterkaitan dan hubungan disini yang erat ya Akan Infinity Stone khas MCU dengan kekuatan dari suku Indian ya Membantu mereka Keren banget sih ya kalau MCU itu kalau sudah cocokologi ya guys Opening tadi yang menampilkan leluhur bangsa Cokta yang sampai ke bumi Itu dibuat semirip mungkin oleh Marvel Studios Sesuai dengan mitologi dan legenda bangsa Indian suku Cokta Tentang kelahiran dan penciptaan mereka bisa hidup di bumi Scene Gua Kolam di awal menggambarkan Inholitopaiske Atau Mother Mound tempat manusia pertama tercipta suku Indian Cokta Dimana Chava sebagai wanita Cokta pertama menuntun rakyatnya ke pusat bumi dan lahir ke dunia vana melalui sebuah bukit Nana Chaha Jadi Marvel berusaha memanifestasikan legenda dan mitologi Cokta ke layar lebar series Echo ini Untuk awal penciptaan kelahiran sukunya Maya Lopez ya Keren banget sih ya temen-temen ya Aku suka banget nih kalau sudah ada akulturasi budaya Khususnya Native American dengan proyek series MCU seperti Kahori Dan juga si Maya Lopez Echo Suku Cokta ini Scene berpindah ke Tamaha Oklahoma Timeline 2007 Dimana Maya Lopez dan sepupunya Bonnie itu sedang bermain bersama dan menceritakan ya Legenda dan mitologi sejarah bangsa Cokta pertama tadi yaitu si Chava itu ya Bersamaan dengan orang tua Maya Lopez Dan juga neneknya Chula serta kakeknya itu ya guys Event MCU lain yang terjadi di tahun 2007 mengacu kepada official timeline Kevin Feige Ialah kematian ibunya Shang-Chi di tahun 2007 juga ya Ying Li Dimana ia mati dibunuh oleh perompak yang menyerang tempat Wenwu Terlihat mereka semua adalah keluarga yang bahagia ya Orang tua Maya Lopez, kakek nenek, sepupunya Semuanya terlihat baik-baik saja Ketika pulang, nenek Maya Chula itu melihat ya Bird totem atau woodpecker, burung pelatuk jambul merah pelatuk bawang itu Ada di sekitaran pekarangan rumah Maya Lopez Yang berada di sekitar pagar rumahnya si Maya Lopez ini ya Namun ia terlihat mukanya langsung panik gitu ya Sepertinya ada pengartian lain dari Chula ini sendiri Yang memang bisa melihat kilasan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan Merupakan kekuatan Dirinya sendiri Jadi si Chula ini mengartikan akan ada kemalangan yang datang Suaminya pun berkata mungkin Chula ini mendengar bisikan leluhur lagi ya Karena memang ia sering mendapatkannya Ketika hujan tiba, Maya bersama ibunya hendak pergi ke supermarket Namun akhirnya terjadi kecelakaan Ibunya meninggal dan Maya pun kehilangan kaki kanannya Maya pun dirawat di rumah sakit Ibunya sudah meninggal Di sini mereka bersedih Chula, neneknya Maya, menyalahkan William Lopez Atau ayahnya si Maya ya Akan semua kemalangan dan juga musibah yang terjadi ini ya teman-teman Karena Chula berkata bahwa William Lopez ini adalah orang jahat Preman dan selalu berbuat onar gitu ya teman-teman Ia sedih anaknya mati dan Maya harus kehilangan ibunya Maya pun merasa bersalah mungkin karena dirinya lah yang mengajak pergi ke toko ibunya bisa meninggal Namun ayahnya William memberi pengertian kepada Maya ya Mereka pun akhirnya pindah ke New York untuk kerjaan barunya William Lopez ini ya Bersama dengan Wilson Fisk tentunya Maya pun diajak juga dan berpisah dengan sepupunya Bonnie serta neneknya Chula Beberapa scene cuplikan dari series Hawkeye terdahulu akan kedekatan William Lopez Ayahnya Maya dan Maya itu sendiri Mereka membicarakan tentang naga ya Yang hidup di dunia lain Ini kayak nge-referensi ke The Great Protector Naga Di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Yang hidup di dimensi Talo Ada scene dimana Maya Lopez ini berlatih bela diri Dan bertemu pertama kali dengan Wilson Fisk juga Dan juga kegiatan mafia ayahnya Maya Lopez Yang menjadi bawahnya Kingpin itu ya Mafia Track Suite Bagaimana Maya Lopez ini ditempah ya Menjadi The Killer Machine Atau mesin pembunuh yang nantinya bisa digunakan oleh Kingpin ya Padahal dia ini memang piurnya adalah anak yang baik ya si Maya Lopez ini Sampailah kita ke series Hawkeye Dimana Maya ini melihat bagaimana Ronin atau Clint Barton Itu menyerang dan membunuh ya Mafia Track Suite Termasuk membunuh si William Lopez ini ya Yang ternyata memang sebenarnya Kingpin lah yang terlibat dalam pembunuhan ayahnya Maya Lopez ini ya Melibatkan Clint Barton atau Ronin yang pada waktu itu Memang menjadi pembunuh bayaran ya guys Jadi ini ceritanya masih pasca Sebelum terjadinya series Hawkeye Pertama kali bertemu dengan Clint Barton si Maya Lopez ini Dia menjadi kaki tangannya Kingpin Melakukan kegiatan kejahatan dan kegiatan kotornya Kingpin juga Maya Lopez hanya bisa meratapi di makam ayahnya ya Ia berusaha untuk mencuri sebuah motor disini Namun ia ditangkap oleh polisi Yang aku suka disini ya Point of view dari si Maya Lopez yang memang seorang tuli Sehingga kayak hening gitu ya teman-teman Gak bisa kita mendengar apapun Namun tiba-tiba suara muncul kembali Menunjukkan point of view dari orang yang tuli atau tidak bisa mendengar Kingpin pun berusaha ya merangkul Maya Lopez Agar mau ikut dengannya dan mencapai visi dan misi sesuai yang ia inginkan Maya pun menjadikan luka dan kepedihannya menjadi kekuatan bagi dirinya ya Setelah masa kecil ia kehilangan ibunya dan lumpuh Dan hingga ia dewasa ia pun kehilangan orang yang sangat ia cintai yaitu ayahnya ya Akhirnya dimulailah misi pertama Maya Lopez ketika ia hendak menyerang orang-orang yang tidak ingin membayar upeti Kingpin Bersama dengan bawahannya Kingpin juga disini ya guys Terjadi perkelahian one shot gitu ya Antara Maya Lopez dan orang-orang disini yang menentang Wilson Fisk Wah gila sih ini keren banget ya teman-teman ya Darah-darahnya semuanya no sensor ya Dan juga satisfying banget ya fight choreography scene-nya itu ya teman-teman Awalnya Maya Lopez ini masih ragu-ragu nih untuk menyerang orang-orang disini Namun akhirnya kemarahan dan kepedihannya itulah yang ia gunakan untuk menjadi jahat Dan kaki tangan Kingpin menyerang orang-orang ini Dikira mereka menang ternyata Daredevil Matt Murdock datang dengan kostum suit khas Netflix yang berwarna merah hitam itu Menyerang Maya Lopez dan dua teman yang lain ya Terjadi perkelahian yang keren banget nih antara Matt Murdock dan Maya Lopez Aduh gila keren banget ya guys Sumpah ya kalau hero level MCU Street Fighter gini tuh lebih satisfying ya Lebih puas aja gitu ngeliat pertarungannya Pukulan, tendangan, lompatan, dan akrobatiknya Matt Murdock Daredevil versi MCU ini aku suka banget ya Maya Lopez kewalahan menghadapi Matt Murdock Dan hampir kalah ya Ia bahkan menggunakan senjata pistol namun digagalkan oleh Daredevil Matt Murdock pun pergi ya dan meninggalkan Maya Lopez hal itu juga ya guys Dan ternyata ini semua adalah akal-akalnya Wilson Fisk Tapi kalau Daredevil atau Matt Murdocknya itu memang asli ya guys Dan Wilson Fisk juga terkesan akan kemampuan Maya Lopez yang bisa menandingi Matt Murdock Hebat banget Scene pun berlanjut ke timeline-nya serius Hawkeye ya Dimana si Maya Lopez ini menjadi mesin pembunuh the killer machine-nya si Wilson Fisk Ya teman-teman Tanpa ia ketahui bahwa mereka diadu domba Antara Clint Barton dan Maya Lopez Sebenarnya Wilson Fisk lah yang menyuruh untuk membunuh Ayahnya Maya Lopez Scene terus berlanjut hingga ke serius ending Hawkeye Dimana Maya Lopez memegang pistol dan menembak bagian matanya si Kingpin itu ya Lima bulan dari kejadian itu Maya Lopez berkelana dengan motornya Kalau kalian bingung timelinenya Jadi cerita berlanjut pas saat Maya Lopez hendak menembak Kingpin atau Wilson Fisk Itu terjadi di bulan Desember ketika New York City itu sedang saat Natal ya teman-teman Lima bulan setelahnya berarti serius Echo ini terjadi di timeline 2025-an awal ya teman-teman Yaitu pertengahan tahun 2025 Karena serius Hawkeye itu terjadi di Desember 2024 menuju tahun baru 2025 Bersamaan timelinenya dengan Spider-Man Away Home Akhirnya Maya pun sampai di Oklahoma tempat Natif Amerika suku Choctaw Di sini Maya Lopez masih sangat lemah ya pasca luka yang ia dapati Beberapa waktu yang lalu ia pun berusaha untuk menyembuhkan lukanya itu sendiri ya Dan sampailah ia ke rumah masa kecilnya Ketika sedang tertidur Maya bermimpi wajah-wajah leluhurnya terdahulu ya Mengejutkan ya Bayangan-bayangan wajah leluhurnya Maya Lopez ini sama seperti di versi komiknya ya Dimana wajah-wajah dari leluhur Maya Lopez ini nantinya akan memberikan power atau kekuatan kepada Maya Maya pun dikejutkan dengan seorang laki-laki bernama Biskuit Yang mengetahui Maya Lopez Mereka merupakan teman masa kecil Biskuit pun memperkenalkan Maya dengan anjing bernama Billy Jack Billy Jack ini merupakan tokoh kriminal ya Di komik Marvel seorang pemerkosa gitu ya teman-teman Pertama kali muncul di buku Dark Hole The Page of the Sin Maya Lopez pun berkeliling di kota Oklahoma ini ya teman-teman Tempat sukunya suku Choctaw Di sini tertulis ada Merryman Merryman ini merupakan salah satu grup ya Di komik Marvel yang seperti versi modernnya Robin Hood gitu ya teman-teman Juga tertulis di sini kota pusat sejarah Tamaha Tamaha ini adalah bahasa suku Choctaw yang berarti kota ya teman-teman atau town Maya melihat sepupunya Bonnie itu bekerja di Departemen Pemadam Kebakaran Ia pun pergi ke Black Crow's Cat Life untuk bertemu dengan teman atau kenalannya itu ya Meminta bantuannya untuk bisa merawat lukanya itu Setelah selesai merawat luka Maya Lopez yang mulai terinfeksi Henry temannya si Maya Lopez itu mereka pergi ya ke atas Menara jaringan untuk membicarakan rencana selanjutnya si Maya Lopez ini Maya Lopez pun meminta bantuan Henry temannya ini Untuk menjarah pengiriman fish shipping itu ya teman-teman Salah satu gerbong kereta hendak ia hancurkan oleh si Maya ini Untuk menyerang dan mengkhianati Kingpin Yang memang belum mati ya teman-teman Namun Henry menolak Karena jika hal tersebut terjadi Maka akan terjadi pertumpahan darah Dan akan terjadi penyerangan di tempat tinggalnya ya Dan ini tidak akan dilakukan oleh Henry Karena bisa membahayakan orang-orang di sekitar Orang-orang yang ia sayangi dan dicintai oleh Maya juga pastinya ya Khususnya sepupunya Bonnie tersebut ya teman-teman Lawak ini adalah salah satu nama ancestor atau leluhurnya Maya Lopez Di suku Indian Choctaw Dibuka dengan scene 1200 Masehi Kembali ke masa lalu ya Di daerah Alabama Kalau kita lihat di scene ini Seperti ada kota dan sedikit piramida yang tidak runcing gitu ya teman-teman Kemungkinan ini adalah referensi seperti di komik Eko Maya Lopez itu sendiri Yaitu Chahokia Chahokia itu adalah The Great City of Native American Chahokia ini adalah kota tempat berkumpulnya Bangsa Native American dari berbagai suku Entah itu suku Mayan Entah itu suku Mohawk Ataupun suku Cokta Terlihat di sini mereka sedang bertanding Semacam stickball atau bola tongkat ya Yang kalau di suku Native American Ini namanya Ishtaboli Ishtaboli ini adalah game Atau permainan yang dimainkan oleh berbagai suku Dalam pertandingan untuk menghindari peperangan gitu ya Jadi mereka bertanding secara fair Yaitu game Ishtaboli ini Di scene kota Chahokia ini kita bisa melihat ya Banyak ya tetua Bangsa Native American dari berbagai suku Seperti Choktau Cherokee Mohawk Salish Pueblon Dan Bangsa Mayan juga ya Yang merupakan representatif dari wilayah masing-masing Yang sekarang dikenal seperti Meksiko Guatemala Honduras El Salvador Dan lain-lainnya Yang tersebar di United Amerika Serikat Kalau suku Choktau Dia di wilayah Amerika Bagian Tenggara Oklahoma Ada juga suku Mohawk Di bagian utara Kanada Dan suku Maya Berada di Amerika Tengah Lawak terlihat di game Ishtaboli ini Adalah cewek sendiri ya teman-teman Dan dia memiliki kekuatan di atas orang-orang pada umumnya Menggunakan kekuatan Ancestor Atau kekuatan para leluhurnya Ia bisa menandingi Dan memenangkan sukunya dalam game Ishtaboli ini ya Walaupun lawannya ini adalah laki-laki yang sangat hebat dan besar badannya Pagi harinya Maya Lopez menyuruh Biskuit Untuk membelikan bahan-bahan ya Yang ia butuhkan untuk membuat sesuatu gitu ya Di tempatnya Kakek Skuli Di tokoknya Kakek Skuli Biskuit melihat dua orang customer ya Yang hendak membeli sebuah karket gitu ya teman-teman Di sini Skuli membahas Madripur Madripur ini adalah tempat kota Yang pertama kali muncul dan diperkenalkan di series The Falcon and the Winter Soldier ya guys Madripur ini tepat daerahnya dekat dengan Indonesia guys Berkata banyak barang-barang murahan dan tiruan yang berasal dari Madripur Madripur ini ya tempat yang penuh dengan preman ya Biskuit pun mendapatkan semua barang yang ia butuhkan ya Kamera dan semua yang dibutuhkan Maya Lopez Di tempat eniknya Cula saat sedang mempersiapkan perayaan Cula baru mengetahui Maya sudah pulang ke Oklahoma Cula langsung pergi menemui Henry di Skatelight Dan berkata apa yang sebenarnya Maya Lopez lakukan di Oklahoma ya Dan dia tidak ingin ada permasalahan yang datang ke kota ini Bersama dengan biskuit Maya Lopez pergi ke daerah rel kereta api Untuk menjarah gerbong pengiriman senjata Wilson Fisk ya teman-teman Yang awalnya sudah diperingatkan Henry untuk tidak dilakukan oleh Maya Lopez Maya pun pergi menanam bom yang banyak ke tempat box-box senjata dan gerbong-gerbong tersebut ya Untung ada biskuit yang menanam tracker atau pelacak gitu ya Agar bisa mengetahui dimana Maya Lopez dan berhasil menyelamatkannya Saat sedang beraksi di gerbong kereta, Maya Lopez ini sering ya mendapatkan penglihatan Dan juga kekuatan dari ancestral atau leluhurnya itu ya Memberikannya tenaga dan power serta kekuatan yang besar Kekuatan Maya Lopez meningkat malam itu bersamaan dengan adanya bulan purnama juga ya di malam itu Sehingga koneksi Maya Lopez terhadap leluhur Native American suku Coktaunya itu tambah kuat Karena dalam budaya Native American, bulan purnama Full Moon adalah hal yang sakral Dan hal yang pure atau hal yang murni gitu ya Untuk terkoneksi dengan spirit atau roh batinnya masing-masing ya Maya Lopez pun melihat kedua telapak tangannya yang mengeluarkan cahaya matahari spiral Yang memberikannya kekuatan loa atau kekuatan super strength Maya dan biskuit pun akhirnya kabur ya setelah sukses memasang bom tersebut Esok paginya terjadi ledakan beruntun yang besar banget ya Di gudang pengiriman pesenjata ship fish ini ya teman-teman Dan membuat kegaduhan di kota Oklahoma tempatnya Henry juga Karena memang gerbong-gerbongnya berasal dari Oklahoma Maya pun pergi ke tanpa kakek sekuli untuk meminta bantuan membenarkan kaki palsunya Yang kemarin sempat rusak ketika beraksi di gerbong kereta ya teman-teman Maya juga terkejut disini melihat patung Coktau pertama atau Dewi mereka gitu ya Yang bentukannya mirip dengan orang-orang yang ia lihat dalam penglihatannya Dimana Chava atau Coktau pertama ini akan datang di saat yang dibutuhkan Atau saat keadaan genting gitu ya Ia bisa datang secara tiba-tiba dan memanggil secara tiba-tiba juga Dan semuanya itu mengalir dalam bloodline atau garis keturunan darah dari keluarga Maya Lopez Termasuk Chula, Bonnie, dan juga ibunya ya teman-teman Yang memang memiliki kekuatan tersebut dari Coktau pertama Maya pun pergi akhirnya dari sana ya Dan kita melihat disini biskuit yang sedang membenarkan pickup atau mobil yang mereka bawa kemarin Dalam misi penjaraan gerbong itu ya Yang sudah hancur banget Dan ternyata disini biskuit tidak sengaja berkata kepada Bonnie atau sepupu Dari Maya Lopez yang sangat menyayanginya bahwa Maya sudah kembali ke town atau kota Oklahoma ini ya Tanpa memberikan tahu siapapun Tentu hal ini membuat Bonnie kecewa ya Hubungan yang dekat antara dua sepupu ini bagaikan keluarga yang memang tidak bisa dipisahkan Maya pun bertemu dengan Henry Henry berkata kepada Maya bahwa apa yang dilakukan Maya ini Sangat gegabah ya Ia bisa memicu peperangan Bisa memicu tumpah darah dan korban Yang bisa menyakiti orang-orang di sekitarnya ya Orang-orang yang disayanginya atau orang yang menyayanginya Maya berkata dia punya rencana untuk menggulingkan si Kingpin ini ya guys Atau Wilson Fisk Namun Henry berkata bahwa Maya harus tetap hati-hati Dan Henry juga harus bisa nih Menyelesaikan apa yang sudah kekacauan dibuat oleh si Maya ini ya teman-teman Terjadi konfrontasi dan perdebatan antara mereka berdua disini Antara Henry dan Maya Lopez Padahal apa yang dilakukan Maya ini adalah Wujud dari pemberontakannya kepada Wilson Fisk Dan akhirnya episode kedua dari series Echo ini pun berakhir ya teman-teman Ditutup dengan konfrontasi antara Henry dan Maya tadi Kita lanjut ke episode ketiga Khusus untuk episode kedua ini Breakdownnya di awal Ini memang sangat representatif dengan komik akurat banget ya Dari komiknya si Maya Lopez dan Echo itu ya Episode ketiga ini berjudul Tuklo Salah satu leluhur dari Maya Lopez yang memiliki kekuatan Dan juga di opening diperkenalkan Grup The Light Horsemen The Light Horsemen ini adalah grup polisi Atau grup penjaga natif Amerikan ya teman-teman Berdasarkan sejarah suku Indian The Light Horsemen ini pertama kali terbentuk di awal abad 19 ya Tepatnya di tahun 1906 Light Horsemen pada waktu dulu diciptakan berisikan 5 anggota suku natif Amerikan Yaitu suku Chiroki Suku Cikasau Suku Coktau Suku Cerik Dan suku Seminole Jadi ada 5 gitu ya teman-teman Disini terlihat bahwa ayah dari Tuklo Adalah salah satu anggota Light Horsemen Yang merepresentasi dari suku Coktau Tuklo ini memiliki kekuatan sangat akurat dalam menembak Ataupun membidik sesuatu ya Dalam komik Marvel Tuklo ini pernah muncul di komiknya Echo Yang merupakan seorang Light Horsemen wanita di tahun 1850 Menjaga teritori atau wilayah suku Coktau Jadi lookingnya sama ya Tuklo versi serius Dan Tuklo versi komik Echo Awalnya karena seorang wanita Tuklo diremehkan Namun ia berhasil menjadi Light Horsemen Dengan kekuatan tembakan dan bidikan paling akurat dalam sejarah suku Cokta Jadi ini kekuatannya si Tuklo ya Akurat dalam menembak Tuklo yang memiliki rambut panjang Langsung mengepangnya menjadi dua Mengikuti tradisi laki kesatria suku Cokta Jadi memang setiap episode dari serius Echo ini Memperkenalkan setiap leluhurnya terdahulu Dengan kekuatan masing-masing Nenek Cula datang ke tempat tokonya kakek Sekulia Untuk membicarakan kedatangan Maya Lopez ke kota Oklahoma Dan apalah permasalahan yang mungkin saja ia sedang bawa Kakek Sekulia menyarankan untuk memperbaiki hubungan Cula Dengan Maya Lopez itu sendiri Untuk kebaikan keluarga mereka Ternyata bawahan Henry si Vicky itu menelepon ya Zane atau bawahannya Wilson Fisk Dan berkata bahwa Maya Lopez itu berada di Oklahoma Dan dialah menjadi dalang dari penjarahan dan pengeboman gudang senjata Wilson Fisk Maya yang sedang berjalan-jalan di hutan pun Selalu melihat kilasan ya Dari ancestor atau masa lalu Dari para leluhurnya itu yang selalu mengganggu pikirannya Dan sedikit membuatnya sakit kepala Ia pun langsung disergap ya Oleh dua orang penculik Dan diikat di tokonya sked life-nya si Henry Dan ternyata ini adalah komplotannya si Vicky itu ya Ia membawa dua orang wanita Di sini nih yang aku agak bingung Kenapa harus bawa wanita atau cewek ya Yang sebenarnya itu kayak gak jelas gitu juga dua orang cewek ini Memang si Vicky ini agak aneh-aneh ya guys Padahal kan dia bertindak sebagai kriminal dan penjahat Harusnya kan teman-temannya itu adalah seorang lelaki atau pereman gitu ya Ini malah dua orang cewek gak jelas Bonnie pun tiba-tiba datang ya ke sked life Untuk mencari Maya serta Uncle Henry Dan ternyata Bonnie gak tau bahwa mereka sedang diskup di sini ya guys Bonnie pun ternyata ditangkap juga Dan diculik serta diskup di sini Di satu ruangan dengan Maya Lopez disinilah akhirnya Dua sepupu ini bertemu lagi setelah 20 tahun terpisah gitu ya Bonnie butuh banyak penjelasan dari Maya Lopez Tapi kata Maya kita harus menyelesaikan permasalahan ini dulu dan keluar dari tempat ini Maya pun menggunakan pisau di kakinya Untuk membuka ikatan tangannya dan membuka ikatan si Bonnie Maya juga menggunakan peralatan dari sepatu roda yang ada di sana Untuk menjadi peralatan penyerangannya sendiri itu ya Zane pun datang bersama dengan komplotan Wilson Six di sini Dan bertanya kepada Vicky di mana ia menyekap Maya Lopez Namun Vicky gak mau jawab ya Karena belum ada uang atau cuannya gitu ya teman-teman Maya pun melancarkan aksinya ya Untuk keluar dari tempat ruang penyekapan itu Dan menyelamatkan Bonnie juga dari sana ya Mendengar keributan dan juga Maya Lopez yang kabur Vicky pun berusaha untuk kabur Namun ia akhirnya malah dibunuh oleh si Zane ini ya Dan komplotan Wilson Six Sumpah ya guys yang dua orang cewek yang satu kurus dan yang satu gendut Itu annoying banget ya teman-teman Rasanya pengen banget menghapus mereka dari series ini ya Kayak gak jelas gitu keberadaan mereka Cukup Vicky aja harusnya yang menyekap Maya Lopez Vicky akhirnya mati berlumuran darah gitu ya Ditembak oleh Zane Vicky ini betul-betul mati konyol banget ya guys Di series ini Echo pun datang ya untuk menyelamatkan Bonnie dan Henry Yang disekap oleh bawahannya Wilson Six ini untuk dibunuh Satu persatu dari anak buahnya pun tumbang Diserang oleh Echo atau Maya Lopez ini Yang mendapatkan kekuatan ancesternya Tulo Akhirnya terlihat lagi ya adegan fight koreografi Pertarungan street ala street fighter Maya Lopez ya Di episode ketiga ini Yang keren banget aku suka ya teman-teman ya Pukulan, tendangan, juga serangan Maya Lopez Disini keren banget dan satisfying banget ya Pokoknya seru banget sih nontonnya ya Kalau sudah berkelahi kayak gini ya guys Maya berusaha untuk menggunakan peralatan apapun di sekelilingnya Untuk bisa ia gunakan menyerang semua anak buah Wilson Fisk ini ya Baik dengan cambuk, baik dengan bola bowling, baik dengan sepatu roda Semuanya ia gunakan oleh si Maya ini ya Kreatif dan keren banget Sudah bertarung habis-habisannya si Maya Lopez ini Mengerahkan semua kekuatannya Tapi karena memang anak buahnya ini Premannya banyak Jadi dia tertangkap dan hampir mau dibunuh Ditembak ya Bersama dengan Henry dan Bonnie juga Namun mereka ternyata mendapatkan telepon untuk menghentikan Penembakan dan pembunuhan Maya ini Oleh Wilson Fisk itu sendiri ya guys Henry pun kecewa dengan kekacauan yang terjadi Diakibatkan oleh Maya Lopez Namun ia akhirnya diakibatkan Maya Bahwa ini adalah untuk kebaikan Di rumahnya si Maya Ia bertemu dengan kakek Suli Yang membawa pesanan kaki palsunya si Maya Ditambah dengan aksesoris Seperti besi kuningan emas gitu ya teman-teman Yang diukir dengan ukiran suku cokta Dan juga lambang matahari yang merupakan The Lightbringer Atau pembawa cahaya kehidupan gitu ya Warna emas kuning disini Seperti yang nge-foreshadowing Bahwa mungkin nantinya Echo akan mendapatkan kekuatannya Sama seperti di komik ya Yaitu kekuatan Phoenix Force yang berwarna kuning Awalnya Maya tidak mau ya Memakai besi ukiran lambang matahari emas ini ya Namun setelah dilihat karena bagus juga Dan representatif budaya coktanya Akhirnya ia mau memakainya di kakinya ya guys Maya pun pergi ke rumah masa kecilnya dahulu Dan ternyata ia dikejutkan disini Bertemu dengan Kingpin atau Wilson Fisk yang masih hidup Namun matanya diperban Karena memang ya Wilson masih hidup ya Walaupun sempat ditembak Namun kayak missed atau tidak terkena oleh si Maya Lopez ya guys Dan akhirnya episode ketiga dari series Echo Maya Lopez ini pun berakhir ya teman-teman So far sih aku masih bisa banget dan menikmati banget ya Mengikuti perjalanannya Echo atau Maya Lopez ini ya teman-teman Jadi episode keempat ini berjudul Taloa Taloa ini juga salah satu ancesternya dari Echo itu sendiri ya Yaitu ibunya sendiri Jadi episode keempat ini kembali ke timeline tahun 2008 Berdasarkan ofisial timeline MCU 2008 ini selain menampilkan Maya Lopez yang masih kecil bersama dengan Kingpin 2008 juga menjadi tahun pertama kali Dimulainya event film Iron Man yang pertama ya Perkenalan Tony Stark dan pembuatan kostum Iron Suitnya itu ya teman-teman Terlihat ketika Maya Lopez baru pulang sekolah Ia ingin memberi sebuah roti lapis ice cream ya Tapi karena ia tidak bisa berkata dan juga Tully membuat penjualnya ini sedikit marah kepada dirinya ya Dan ini membuat Kingpin sangat kesal ya teman-teman Wilson Fisk pun turun dan memukuli menghajar penjual ice cream ini hingga babak belur dan berdarah-darah Maya yang melihat hal itu bukan menyalahkan Wilson Tapi malah ikutan menendang gitu ya Membuat Wilson Fisk pun tambah bangga dan tambah sayang dengan si Maya Lopez ini Ketika sedang makan malam bersama Wilson Fisk pun percaya kepada Maya Lopez Bahwa sudah saatnya Maya ini langsung terjun ke lapangan ya Untuk mempraktikan semua yang sudah ia pelajari Dan menjadi kaki tangan Wilson langsung Wilson pun langsung membunuh ya Salah satu wanita yang bekerja sebagai penerje bahasa isyarat itu ya Kepada Maya Lopez Jadi si Wilson Fisk ini ingin pembicaraannya tetap rahasia dengan Maya Lopez Dengan sering membunuh penerjemah American Sign Language-nya itu ya teman-teman Berganti-ganti terus Wah sadis banget ya si Kingpin ini Ketika bertemu dengan Maya Lopez Kingpin yang sebelah matanya itu di perban pun Memberikan sebuah lensa kontak AI Yang bisa langsung menerjemahkan ya Apa yang diucapkan oleh Wilson Fisk ke bahasa isyarat Begitupun dengan apa yang diucapkan kepada Maya Lopez Ke penerjemah voiceover berbahasa gitu ya Ke headsetnya si Kingpin itu Jadi ini memang adalah teknologi yang di luar nurul gitu ya teman-teman Maya tentunya terkejut melihat Wilson Fisk masih hidup Karena ia sudah sangat yakin sekali menembak bagian matanya si Wilson Fisk itu Dan berkata ia masih sangat ingin membunuh si Wilson Fisk Wilson masih sangat menyayangi si Maya Lopez ini Dan ia mengajak Maya untuk sekali lagi makan malam bersama Seperti dahulu kala gitu ya guys Terlihat banget bahwa Wilson Fisk ini Masih terobsesi banget lah sama si Maya Lopez ini ya Walaupun aku masih kurang dapet ya Bagaimana ini cara penjelasannya Tentang obsesi si Wilson Fisk kepada Maya Lopez Kenapa ia sangat terobsesi banget sama si Maya Lopez ini Agak kurang dijelaskan gitu loh Apa yang membuat ia seperti itu Walaupun ia selalu berkata Maya Lopez ini adalah orang yang sangat ia sayangi Mirip dengannya dan mempercayainya Terlihat disini walaupun si Kingpin ini sudah ya diserang oleh Maya Lopez Dia masih sangat menyayangi si Maya ya Dan menawarkan kerajaannya dan legasi serta warisannya itu ya kepada si Maya Lopez ini Ia ingin menjadikan Maya Lopez Queen Pin Dan memberikan kerajaannya ya Meneruskannya Ia adalah King Pin Jadi ia semacam memberikan kekuasaan kepada Maya Lopez gitu ya Dan mengajak Maya untuk meninggalkan Oklahoma Dan kembali kepadanya ke New York gitu ya teman-teman Disini Maya pun hanya bisa terdiam ya Dan sambil berpikir apakah ia harus mengikuti apa yang disarankan oleh si Wilson Fisk ini ya Ia pun menemui Henry dan berkata bahwa Wilson menginginkan Maya kembali kepada dia Dan menjadi Queen Pin itu ya teman-teman Namun Henry memperingati kepada Maya Bahwa Wilson itu orang yang suka menyakiti orang-orang yang kita sayangi gitu ya Jika kita sudah bergabung ke kerajaannya gitu ya teman-teman Tujuannya ialah untuk bisa mengendalikan kita sepenuhnya Dengan menyakiti orang-orang yang kita cintai gitu ya guys Henry khawatir bahwa orang-orang yang Maya cintai dan yang Maya sayangi akan disakiti Sama seperti membunuh ayahnya terdahulu itu ya Untuk bisa memiliki Maya sepenuhnya Sin pun berpindah ke Pekan Raya Bangsa Cokta Popo Dimana di Pekan Raya ini banyak sekali ya berkumpul nih Orang-orang Cokta yang mempersiapkan untuk Pekan Raya dan Pesta nanti malam Termasuk dengan neneknya Maya yaitu Cula juga disini Cula pun seperti melihat kilasan-kilasan masa lalu Dan juga melihat penglihatan gitu ya Seperti terkoneksi dengan Eko atau Maya Lopez itu sendiri Yang hampir terjatuh karena pikirannya itu melihat kilasan-kilasan balik yang sama gitu ya teman-teman Dari Ancestor atau pendahulu leluhur-leluhurnya itu lagi ya Yang membuat Maya ini kayak merasa kesakitan atau tidak nyaman gitu ya Dengan kilasan-kilasan serta penglihatan yang aneh itu Lihat si Maya ini pingsan Henry langsung membawa Maya untuk bertemu dengan neneknya Cula ya teman-teman Karena hal-hal magis dan juga penglihatan Ancestor dari suku Cokta ini Neneknya Cula ini sudah terkenal gitu ya Dengan pengetahuannya gitu ya guys Akhirnya Maya Lopez pun bercerita kepada neneknya Cula ini ya Bahwa ia berkata kayaknya ada yang aneh nih di kepalanya ya Seperti ada yang menyerang pikirannya Seperti melihat bayangan-bayangan orang yang tidak ia kenali Dan kilasan-kilasan balik gitu ya teman-teman Semua ini terjadi ketika pertama kali Maya Lopez datang ke Oklahoma di tempat bangsa Cokta ini Dan ini cukup menyakiti pikirannya si Maya Lopez ini berpikir bahwa dia gila Dimensia atau skrizovania gitu ya Maya melihat banyak orang yang tidak ia kenal di tempat asing baginya Maya berkata ia melihat dimensi, gua yang runtuh Dan orang-orang seperti suku Cokta pertama yang aku ceritakan di episode pertama ya Akhirnya nenek Cula berkata kepada Maya bahwa itulah semua penglihatan yang dilihat oleh neneknya Cula Ketika pertama kali ia melahirkan ibunya Maya ya Pada waktu beberapa puluh tahun yang lalu Dimana dokter-dokter di rumah sakit berkata bahwa Anak yang dikandung nenek Cula ini sudah tidak ada harapan lagi ya Namun dengan percaya budaya Cokta dan bidan Cokta Akhirnya neneknya bisa melahirkan ibunya Maya Lopez ini ya teman-teman Yang bernama Taloa itu Cula berkata kepada Maya bahwa mereka itu lebih seperti kayak keleluhur-leluhur terdahulu Yang datang di saat diperlukan ya Tanpa harus memberitahu ya Di antara hidup dan mati dan juga perjalanan masing-masing dari wanita-wanita bangsa Cokta ini Ternyata anaknya nenek Cula Taloa ibunya Maya ini memiliki bakat ya Yaitu kekuatan dari leluhurnya terdahulu untuk penyembuhan gitu ya Dari telapak tangannya ya teman-teman Sehingga ini menambah kekuatan dari ancestor atau leluhurnya bangsa Cokta Di sini juga terungkap ya bahwa sebenarnya neneknya Maya Lopez ini Bukan tidak memperdulikan Maya lagi ya Selepas meninggalnya ibunya Cuman karena neneknya ini tidak bisa dekat dengan Maya Lopez Karena sangat mirip dengan ibunya Menambah hancur hatinya ketika tahu bahwa anaknya si Taloa itu Sudah mati gitu ya teman-teman ya Dan ia juga kecewa dan benci dengan ayahnya Maya Cula berkata bahwa setiap generasi keluarga mereka itu Saling echoing atau bergema gitu ya Ketika dibutuhkan bantuan dari mereka gitu ya Tanpa peringatan mereka akan datang untuk membantu Namun di sini terlihat Maya Lopez masih sangat kesal Dengan keputusan sepihak neneknya itu ya Menelantarkannya dan tidak memperdulikannya selama 20 tahun selepas kematian ibunya itu ya Ia pun pergi dari sana Neneknya pun melihat lagi ya Baju Cokta Warrior yang sempat terhenti Ia jahit dikanakan ia sudah pensiun ya dalam menjahit Namun ia pun melanjutkan untuk membuat kostum Cokta Warrior itu dengan bahan seadanya Dikuasai rasa amarah, kesedihan Maya Lopez langsung mencari Kingpin di Casino Cokta Untuk membunuhnya langsung ya Namun di sini Maya Lopez mendengar terlebih dahulu Cerita masa kecil Wilson Fisk Yang memang dipukulin dan di-abuse ya oleh ayahnya sendiri Hingga Wilson Fisk membunuh ayahnya sendiri dengan palu gitu ya Palu tersebut diperlihatkan kepada Maya Lopez Bahwa palu untuk membunuh ayahnya sendiri Ia simpan sebagai pengingatnya Wilson memberikan palu itu kepada Maya Lopez Untuk langsung membunuh dirinya saja ya Dengan tangannya Maya Lopez ini Namun Maya tidak ingin membunuh Kingpin dengan cara seperti itu Kingpin pun masih mengajak si Maya Lopez ini Untuk ikut dengannya besok kembali ke New York Dikira Maya Lopez akan mengikutinya Ternyata Maya malah meninggalkan Kingpin pada esok paginya Dan hilang ya Tidak bisa lagi dibuntuti oleh bawahnya Wilson Fisk Membuat dia marah Episode kelima ini berjudul Eko Di opening awal menampilkan bagaimana Maya Lopez ini Tidak sengaja atau bisa juga disengaja ya Membunuh burung woodpecker Burung pelatuk berjambul merah itu ya Yang memang merupakan burung spiritual animal Bird totem dari bangsa Cokta ya Karena pertama kali menghampiri Chava Sebagai Cokta pertama ketika sampai ke planet bumi ya Dari dimensinya Maya membawa burung yang sakit itu kepada ibunya untuk disembuhkan ya Karena ibunya ini kan punya kekuatan penyembuhan Taloa bercerita kepada Maya bahwa pada zaman dahulu Para bangsa Cokta menamai burung pelatuk merah ini sebagai burung biskinik Bangsa Cokta mengajari burung biskinik ini untuk berkata dan berkomunikasi dengan mereka Dan burung ini mengetuk pesannya di pepohonan gitu ya Memperingati kepada bangsa Cokta ketika musuh sedang mendekat Taloa segera menggunakan kekuatannya ya Seketika simbol spiral dan juga cahaya energi kuning Keluar dari telapak tangan Taloa Untuk menyembuhkan atau healing si burung biskinik ini Namun pada akhirnya memang takdir Taloa ini juga harus mati ya Pada malam itu Pada malam kecelakaan Ketika burung biskinik itu muncul di hadapannya Chula ya Ketika ia tidak pulang malam itu Jadi seperti terkoneksi gini ya Ibunya Taloa menyembuhkan burung biskinik pada saat sebelumnya Dan sesaat sebelum ia mati pun Burung biskinik itu pun datang ya untuk menghampiri Chula pun datang ke tempat tokoh peralatannya kakek Skuli ya Untuk bertanya apakah masih ada mesin jahit yang ia jual beberapa tahun yang lalu gitu ya Ia hendak melanjutkan pembuatan kostum Cokta warriornya Untuk si Maya Lopez Ternyata kakek Skuli masih menyimpannya ya Alat jahitnya nenek Chula ini membuatnya sangat senang Beberapa saat setelah kejadian tersebut Nenek Chula berpapasan dengan Wilson Fisk atau Kingpin ya teman-teman Dan disini terlihat bahwa Kingpin hendak menculik si nenek Chula ini Setelah mengetahui bahwa memang nenek Chula ini adalah nenek dari Maya Lopez ya guys Ternyata terlihat Maya mengendarai motornya menuju Pekan Raya Cokta Popo Ternyata Maya datang ke Pekan Raya ini ya teman-teman Ketika sedang bersantai di cafe tempat Pekan Raya Cokta tersebut Maya pun melihat pesannya bahwa Biskit memperingatkannya Bahwa nenek Chula dan Bonnie itu belum datang ke Pekan Raya Padahal harusnya sudah datang satu jam yang lalu Maya pun curiga sembari melihat burung biskinik Burung pelatuk jambul merah itu yang mengatuk-ngatukkan paruhnya ya Seperti apa yang dikatakan oleh ibunya Maya Adanya burung itu ialah untuk memperingatkan bahaya Serta menjadi spiritual animal guide gitu bagi bangsa Cokta Akhirnya Maya tahu bahwa ini semua adalah Rencana yang dilakukan Wilson Fisk Untuk bisa menyakiti orang-orang yang dicintai Maya Lopez Termasuk terdahulu ialah ayahnya sendiri Dengan panik dan sedih Maya mencari Bonnie dan neneknya Chula ya Ke rumah neneknya Namun ia tidak bisa menemukan kedua orang tersebut ya Alih-alih menemukan mereka Maya malah melihat penglihatan ibunya sendiri ya Datang kepada dirinya Menggunakan kekuatannya untuk menghiling atau menyembuhkan hati Maya yang luka itu ya teman-teman Berkata bahwa Kami semua atau para leluhur yang memiliki kekuatan itu hidup dalam diri Maya ya Kami semua bergema atau echoing melalui diri si Maya itu Untuk bisa memberikannya kekuatan Jadi jangan takut Maya tidak sendiri ya Ibu Maya berkata bahwa Maya ini adalah spesial Maya merupakan keturunan langsung dari para ancestor atau leluhurnya yang memiliki kekuatan sebagai Cokta pertama Maya termasuk adalah wanita-wanita istimewa yang dianugerahi kekuatan ya teman-teman Dengan Chava, ialah sebagai Cokta pertama Mereka semua adalah pelindung bagi bangsa mereka, orang-orang mereka Mereka berjuang demi orang yang mereka sayangi dan keluarga tercinta Sekarang giliran Maya untuk berjuang dan meneruskan tradisi kebaikan ini Ibunya berkata jangan pernah lari dari apapun itu Berjuang dan tinggal di sini untuk kita semua, untuk bangsa Cokta Ibunya Maya juga berkata bahwa pakailah kostum buatan dari neneknya Chula ini ya Yang menggambarkan keganasan yaitu Chava, strategi yaitu Lowa, kecerdikan yaitu Tuklo, cinta yaitu Talowa Sedangkan Echo ialah sebagai penyempurna atau penghubung ya dari semua kekuatan dari leluhurnya Kembali ke pekan raya bangsa Cokta, Pak Pau Di sini terlihat banget ya teman-teman ya bahwa Marvel Studios itu all in out banget dan perfect serta sempurna banget nih Untuk meng-capture, memperkenalkan budaya tradisi dari bangsa Cokta Di sini semuanya terlihat memakai kostumnya bangsa Cokta Untuk bergembira bersama, bernyanyi, menari dan memperkenalkan budaya dari bangsa Cokta Di pekan raya ini ya teman-teman Ternyata bawahan Kingpin sudah datang di sini ya Untuk menyergah pekan raya ini Zane serta bawahan-bawahannya itu juga sudah lengkap ya Dengan senjata mereka masing-masing Pesta budaya bangsa Cokta pun sudah dimulai di sini Maya pun menyusup ke grup penampilan budaya ini Untuk bisa mengelabui bawahannya Wilson Fisk dan Zane Yang sudah sedari tadi tersebar ya di beberapa titik tempat perhelatan pesta bangsa Cokta ini ya teman-teman Terlihat juga di sini ada si burung pelatuk jambul merah biskinik itu lagi ya Jadi memang burung ini selalu ada ya di sekitaran bangsa Cokta di wilayah teritori mereka Terkhusus di tempat yang nantinya akan terjadi hal-hal yang buruk gitu ya Karena memang tugasnya memperingati hal tersebut Burung pelatuk ini Henry pun meminta bantuan biskuit Untuk mempersiapkan serangan kepada bawahannya Wilson Fisk ya guys Karena mereka sudah tersebar dan hendak membuat kekacauan Bersenjata api juga Maya pun akhirnya berhasil mengelabui mereka Dan sampai ke bagian belakang dari tempat karnaval itu ya Di bagian gudang Ia pun bertemu dengan Kingpin, Wilson Fisk Serta neneknya dan Bonnie yang diculik di sekap gitu guys Di sini Maya Lopez sudah keren banget ya guys Dia sudah pakai kostum dan baju lengkap ya Bangsa Cokta yang memang representasi dari budaya-budaya culture leluhurnya yang dibuat oleh neneknya Cula itu ya guys Di sini Wilson Fisk atau Kingpin berkata kepada Maya Bahwa rencananya ialah membunuh semua keluarga dan orang-orang yang menghalangi jalannya ya Kepada Maya ini Termasuk neneknya Cula dan juga sepupunya Bonnie ini ya teman-teman Karena Kingpin ingin memiliki Maya sepenuhnya Tak segan-segan membunuh ayahnya Maya Lopez itu sendiri untuk memiliki Maya Jadi di sini terobsesi banget ya si Kingpin ini dengan si Maya Lopez membuat Maya tambah membencinya Maya pun tidak rela ya bahwa neneknya ataupun Bonnie disakiti atau dibunuh oleh si Wilson Fisk Sudah cukup ayahnya mati di tangannya dan menghianati Maya Lopez Ia pun menggunakan kekuatan ancestor atau leluhurnya ya Tanya-tanya Maya sudah bisa menggunakan kekuatannya Maya memiliki kekuatan yang berbeda dari leluhurnya terdahulu Di sini Maya bisa menggunakan kekuatannya untuk mentransfer kekuatan tersebut ke garis keturunan bangsa Cokta gitu ya Memberikan mereka kekuatan sebentar gitu ya guys Jadi ini yang dimaksud dengan echoing atau gema gitu ya Kekuatannya bisa bergema ke garis keturunan langsung dari bangsa Cokta Kekuatan diberikan sementara kepada mereka untuk menyelamatkan diri mereka Di sana hadir ya leluhur-leluhur terdahulu dari Maya Lopez Yang memang memberikannya kekuatan yang berbeda-beda gitu ya guys Jadi total Maya Lopez atau echo ini memiliki 5 kekuatan Yang dimana kekuatan dari dirinya lah yang penyempurna semua kekuatan itu ya guys Dari leluhur Chava, Loa, Tuklo, Taloa hingga dirinya sendiri Jadi ini memang keren banget ya teman-teman Akulturasi budaya dan tradisi suku Indian si Cokta ini ya Bagaimana bisa Marvel Studios ini dengan kerennya menampilkan hal ini di layar lebar series mereka Akhirnya Bonnie dan Chula memiliki kekuatan super strength gitu ya Dan bisa mengalahkan pasukannya Wilson Fisk Jadi mereka tiba-tiba hebat gitu Bersamaan dengan si Maya Lopez juga ya ikut menyerang mereka Henry dan juga Biskuit itu menyerang pasukannya Wilson Fisk yang berada di luar ya Membunuh mereka yang hendak melakukan pembunuhan massal kepada bangsa Cokta di pekan raya tersebut Wilson Fisk pun kesal dengan Maya dan hendak menyerangnya Namun Maya menggunakan kekuatan healing atau penyembuhan ibunya Untuk menyembuhkan baik pikiran dan hatinya si Kingpin ini ya teman-teman Namun apa yang dilakukan Maya Lopez ini lebih kayak kepenyembuhan mental dari si Kingpin ini ya guys ya Masa lalunya yang kelam yang membuatnya menjadi seperti itu Membuatnya menjadi orang yang penuh dengan kekerasan Maya berusaha menyembuhkan pikiran dan mentalnya Wilson Fisk ini Dengan menampilkan kilasan-kilasan masa lalu Wilson Fisk ini ya Maya ingin menolong si Wilson Fisk ya guys Yang sudah ia anggap sebagai pamannya sendiri ya Jadi si Maya ini sepertinya sudah mau berdamai dan ingin meninggalkan masa lalu yang terjadi Namun terlihat disini bahwa Wilson menolak apa yang dilakukan oleh Maya ya Dan akhirnya Wilson pun langsung meninggalkan Maya disitu ya teman-teman Jadi memang akhir atau endingnya Wilson Fisk ini agak kurang jelas disini Nantinya akan berlanjut ke series Daredevil Born Again Akhirnya Kingpin atau Wilson Fisk serta bawahan-bahuannya meninggalkan kota Tamaha Oklahoma ya Mereka pergi berjauh gitu dan akhirnya semua kekacauan malam itu pun bisa terkendalikan dan semuanya selamat ya guys ya Maya Lopez atau Echo akhirnya pergi kembali berkumpul dengan keluarganya Bonnie, Chula, Henry, Biskuit dan tentunya kakek Scully ya walaupun tidak kelihatan Dan akhirnya series Echo ini pun berakhir di episode kelima ya guys ya Jadi conclusion atau kesimpulannya Echo atau Maya Lopez ini berubah menjadi anti-hero ya Yang sebelumnya villain di series Hawkeye Dimana akhirnya Maya Lopez itu menemukan motivasi dan jalan hidup barunya gitu ya guys ya Menemukan tujuan hidupnya yang baru yaitu untuk melindungi bangsanya, bangsa Cokta itu sendiri Dan melindungi orang-orang yang ia kasihi dan ia sayangi juga ya guys Post credit scene dari Echo episode kelima ini menampilkan Kingpin atau Wilson Fisk yang sedang terbang di jet pribadinya Ia melihat ke layar kaca bahwa election atau pemilihan umum mayor wali kota New York itu sedang dilaksanakan ya Beberapa kandidat pun dirumurkan akan ikut dalam perhelatan pemilihan mayor atau wali kota New York ini ya Wilson Fisk yang melihat berita tersebut sepertinya akan melanjutkan warisan dan keinginannya berkuasa Untuk mencalonkan dirinya sendiri menjadi wali kota New York Sebenarnya ini bukan hal yang surprise atau kejutan lagi ya karena di komiknya sendiri Pada akhirnya Kingpin atau Wilson Fisk ini akan menjabat sebagai wali kota New York ya guys Nah ceritanya Kingpin menjadi wali kota New York ini nantinya akan berlanjut ke series Daredevil Born Again ya guys Dimana nanti konfliknya Matt Murdock ini bersama dengan Wilson Fisk yang sudah menjadi mayor atau wali kota New York Oke teman-teman semuanya itu dia breakdown dari aku untuk episode kelima final episode dari series Echo Overall dari episode pertama sampai episode kelima aku kasih rate series ini 7 out of 10 ya guys ya Aku gak peduli banyak orang di luar sana ngomongin sampah ya si series Echo ini Padahal series Echo ini akultrasi budaya Native American Indiannya khususnya bahasa Shokta Itu udah on point dan komik akurat banget Kalian kalau yang gak baca komiknya Echo Pasti gak tau bahwa semua search atau sumber mirip banget dan sama persis dengan versi komiknya Jadi gak ada yang menyimpang gitu ya teman-teman Itu ya guys Oke teman-teman semuanya Thank you for watching my videos Dan begitu like and subscribe Ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya And bye-bye See you next time Bye-bye